selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi ini Oke di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai konsep investasi ya jadi pada video kali ini saya akan mencoba memberikan sudut pandang saya mengenai konsep investasi hijau jadi memang konsep investasi hijau ini beberapa dekade terakhir menjadi suatu hal yang sangat krusial mengingat kita bisa melihat bahwa kegiatan investasi yang kita lakukan itu sebenarnya bisa berdampak pada komunitas sosial dan komunitas lingkungan di sekitar kita jadi pada video kali ini saya akan membahas artikel saya yang dipublikasikan di The Conversation Indonesia dan semoga teman-teman yang baru memulai kegiatan investasi atau akan memulai kegiatan investasi dapat mengambil manfaat dari isi video ini baik kita mulai saja ya video kali ini jadi ini adalah artikel yang saya tulis dan dipublikasikan di The Conversation Indonesia jadi nanti tautan dari artikel ini akan saya taruh di kolom deskripsi ya di video ini jadi di artikel ini saya menulis mengapa generasi muda itu sebaiknya berinvestasi pada instrumen investasi hijau jadi kalau kita lihat itu sebenarnya sudah banyak pelitian ya yang terkait dengan green investment ini atau investasi hijau ini dan sekarang sudah banyak negara-negara yang otoritas pasar modalnya itu mendukung konsep dari investasi hijau jadi kita mulai dulu dari berapa sih total investor individual yang ada di Indonesia jadi dari tahun lalu sejak awal pandemi itu jumlah investor individual yang berusaha berusaha di bawah 30 tahun itu mendominasi pasar modal kita ya jadi jumlah mereka itu hampir 2,7 juta dari total investor yang hampir berjumlah 5 juta orang di Indonesia jadi kita lihat beritanya jadi memang perkembangan dari investor di Indonesia itu sekarang sudah semakin besar ya jadi ini dari 20 April 2021 dari market.business.com itu investor di bawah 30 tahun itu mendominasi pasar modal hampir 57% jadi ini merupakan perkembangan yang baik ya di pasar modal kita dimana sekarang anak muda gitu lah ya yang berusaha di bawah 30 tahun itu mulai memahami mengenai konsep investasi dan melakukan praktek-praktek investasi meskipun banyak riset juga yang mengatakan bahwa latar belakang pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap pemahaman mengenai konsep investasi tapi kita harus mendukung bahwa semakin banyak anak muda Indonesia yang sudah mulai melakukan kegiatan atau praktek investasi nah jadi dengan jumlah sebesar itu para investor muda ini bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat dengan berinvestasi pada instrumen investasi yang berbasis konsep keberlanjutan atau dalam artikel ini disebutkan sebagai instrumen investasi hijau kenapa dikatakan instrumen investasi hijau karena tujuan investasi baik melalui instrumen saham reksadana atau obligasi itu tujuannya adalah untuk pelastarian lingkungan dan pelastari dan pendukungan ya terhadap komunitas sosial yang ada di sekitar kita jadi selama ini kita selalu berpikir bahwa investasi itu selalu mendatangkan imbal hasil dalam bentuk finansial tapi dari beberapa riset itu kita bisa mendapatkan imbal hasil berupa non-finansial misalkan kita bisa berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memang concern pada isu-isu lingkungan jadi kita tidak hanya mendapatkan imbal hasil secara finansial tapi di masa depan kita juga mendapatkan imbal hasil non-finansial misalkan dengan pelastarian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memang ini masih menjadi kontroversi ya apakah investor itu akan fokus pada imbal hasil finansial atau non-finansial tapi di beberapa negara yang memang mereka sangat peduli dengan konsep keberlanjutan sudah semakin banyak investornya yang tidak hanya meminta imbal hasil secara finansial tapi imbal hasil juga secara non-finansial kalau kita lihat konsep keberlanjutan itu apa sih gitu ya jadi kita di Indonesia sudah ada aturan ya atau pedawaman untuk mencapai tujuan jangka panjang dari sustainable development goals jadi memang konsep keberlanjutan itu adalah bagaimana kita mengelola sumber daya alam saat ini khususnya sumber daya alam ya agar generasi di masa depan itu bisa menikmati sumber daya alam itu dengan kualitas yang paling tidak sama dengan kita jadi dengan konsep keberlanjutan ini sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik ya memiliki eksternalitas negatif mengeksplorasi alam itu seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan secara finansial tapi perusahaan tersebut juga harus memikirkan bagaimana melakukan implementasi konsep keberlanjutan dalam aktivitas bisnis mereka apakah mereka sangat peduli dalam pengolahan limbah misalkan atau sejauh mana aktivitas bisnis perusahaan mereka itu memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan dan sosial dan kemudian apa yang dilakukan perusahaan tersebut untuk meminimalisir dampak dari aktivitas bisnis mereka terhadap sosial dan lingkungan jadi itu merupakan konsep keberlanjutan dan dalam konteks investasi maka generasi muda kita itu bisa mendukung tujuan dari pembangunan sustainable development goals itu ya dengan misalkan berinvestasi pada instrumen-instrumen investasi yang memang disusun berdasarkan konsep keberlanjutan nanti kita akan bahas beberapa instrumen investasi yang disusun berdasar konsep keberlanjutan kemudian yang poinnya disini juga yang ingin saya tulis bahwa perusahaan itu juga dapat merapakan konsep yang sama ya yaitu konsep keberlanjutan dengan mencapai tujuan bisnis jangka panjang dan menambah nilai dengan memasukkan aspek ekonomi sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya jadi di masa sekarang ini apalagi saat pandemi sekarang perusahaan itu tidak hanya harus memikirkan aspek ekonomi ya tapi mereka juga harus memikirkan aspek sosial dan lingkungan dan juga memasukkan aspek sosial dan lingkungan itu ke dalam strategi bisnis mereka tentu tugas manajemen menjadi semakin rumit ya saat diminta untuk implementasi konsep keberlanjutan tapi tekanan dari stakeholder atau pemangku kepentingan itu memaksa manajemen untuk melakukan ini terpas dari motivasinya adalah motivasi yang memang setuju atau hanya untuk reputasi perusahaan nah itu kita perlu lebih banyak teliti lagi tapi setidaknya perusahaan di Indonesia sekarang sudah mulai berkomitmen untuk memasukkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis mereka kalau kita lihat di penelitian terdahulu ya itu ada namanya konsep socially responsible investment jadi di paper ini kalau teman-teman baca ini papernya open access ya itu diterbitkan di Journal of Capital Market Studies jadi Understanding Sustainability for Social Responsible Investing and Reporting jadi silahkan nanti diunduh ini papernya open access dan tersedia untuk diunduh secara bebas jadi di paper ini ada istilahnya socially responsible investing ya atau kegiatan investasi yang secara bertanggung jawab itu akan berdampak pada komunitas sosial jadi kita mungkin sekarang pelan-pelan harus merubah perspektif kita mengenai kegiatan investasi tidak hanya harus memikirkan dampak finansial saja tapi juga harus memikirkan dampak non-finansial misalkan apakah sebagai investor kita akan berinvestasi atau membeli sekuritas perusahaan pada perusahaan tambang yang memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan dampak yang sangat buruk bagi sosial dan lingkungan tentu ini memang menjadi kontroversi ya khususnya di Indonesia atau negara yang belum misalkan memiliki peraturan yang kuat terkait dengan implementasi konsep keberlanjutan dan pelan-pelan mungkin kita akan berubah paradigma kita atau paradigma manajemen juga akan berubah menjadi paradigma yang mengimplementasikan konsep keberlanjutan dalam aktivitas bisnis mereka jadi ini memang perlu waktu dan tidak bisa langsung cepat berubah dalam beberapa tahun ke depan jadi silakan teman-teman yang tertarik bisa membaca paper ini karena paper ini sangat baik dan kebetulan juga paper ini sangat bisa diunduh dan bisa nanti kita diskusikan di kolom komentar jadi sekarang muncul yang namanya socially responsible investment jadi investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial saja bagi investornya tapi juga memberikan dampak yang besar bagi komunitas sosial dan juga pelestarian lingkungan jadi beberapa pilihan investasi berbasis konsep keberlanjutan ya jadi mungkin teman-teman yang sekarang baru memulai investasi mungkin bisa memperhatikan misalkan beberapa indeks saham yang ada di pasar modal kita itu sudah disusun berdasarkan konsep keberlanjutan jadi otoritas pasar modal Indonesia sudah menyusun dua indeks ya setahu saya yang berbasis konsep keberlanjutan yaitu IDX SRI Kehati dan IDX ISG Leaders jadi perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik memiliki komitmen yang tinggi dalam isu-isu keberlanjutan atau isu-isu sosial dan lingkungan jadi bagi teman-teman yang memang keujuan investasinya tidak hanya untuk finansial saja keuntungan finansial tapi ingin berdampak pada komunitas sosial dan lingkungan nah teman-teman bisa membeli sekuritas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX SRI Kehati dan IDX ISG Leaders jadi di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas apa saja indeks-indeks di pasar modal kita yang berbasiskan konsep keberlanjutan jadi silakan teman-teman lihat sekuritasnya seperti apa, kinerja finansialnya seperti apa tata kelola perusahaannya seperti apa, laporan keberlanjutan seperti apa dan komitmen mereka terhadap komunitas sosial dan lingkungan jadi silakan itu dibaca, dianalisa, setelah itu baru kita bisa menentukan keputusan investasi kita nah bagi teman-teman yang tidak ingin di saham dan teman-teman bisa berinvestasi dengan instrumen investasi hijau ini di reksadana jadi sekarang sudah ada beberapa reksadana yang disusun dengan konsep keberlanjutan misalkan reksadana yang portfolio-nya itu adalah sekuritas-sekuritas reksadana saham misalkan itu adalah reksadana yang portfolio-nya itu disusun dari sekuritas-sekuritas perusahaan yang masuk IDX SRI Kehati dan IDX ISG Leaders jadi silakan teman-teman lihat di aplikasi reksadananya atau manajer investasinya atau perusahaan sekuritasnya untuk bertanya apakah di sana tersedia reksadana yang disusun berbasis konsep keberlanjutan dan salah satu perusahaan reksadana itu memiliki acuan untuk berinvestasi di suatu perusahaan kalau kita lihat investor institusional itu sekarang sudah mulai concern pada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kepedulian yang tinggi pada isu sosial dan lingkungan jadi kalau kita lihat di beberapa pemelitian di negara-negara yang memiliki konsep keberlanjutan yang tinggi ya misalkan di Australia, di Selandia Baru memang bahkan sampai pemerintah lokalnya itu melakukan pelaporan non-finansial atau menyusun sebuah laporan keberlanjutan memang untuk implementasi di Indonesia itu masih jauh tapi kita sudah bergerak ke arah sana kalau teman-teman tidak ingin direksadana teman-teman juga bisa di obligasi atau surat hutang hijau ya jadi di sini itu pemerintah kalau tidak salah itu ada nanti contohnya di artikel ini jadi ini saya ambil dari bigalpha.id mengenal obligasi hijau yang masih jarang di Indonesia jadi silakan teman-teman baca di sini dan di sini sudah ada peraturannya misalkan peraturan POJK ya nomor 60 tahun 2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwasan lingkungan jadi surat hutang hijau ini disebut dengan green bond tujuannya memang untuk mencari dana ya atau penggalangan dana khusus untuk proyek-proyek yang berbasis pelestarian lingkungan dan penguatan komunitas sosial misalkan masyarakat lokal agar mereka tetap bisa mapan secara ekonomi dan juga bisa menjaga lingkungan di sekitar mereka nah teman-teman di sini juga ada yang namanya green financing ya pendanaan untuk proyek-proyek yang memang untuk pelestarian lingkungan terus juga ada global green sukuk dan seterusnya jadi teman-teman yang tertarik silakan baca artikel ini karena sekarang pemahaman kita lebih luas lagi bahwa ternyata ada green bond di Indonesia atau obligasi hijau yang mungkin jumlahnya masih belum banyak Indonesia tapi kita sudah bergerak ke arah sana jadi kita sudah mulai peduli pada proyek-proyek yang memang berwawasan dengan lingkungan atau di sini disebutnya dengan obligasi hijau yang tujuan pengumpulan dananya adalah untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan tapi memang tetap menghasilkan keuntungan secara finansial jadi sulitnya di sana sekarang ya bagaimana kita bisa menghasilkan keuntungan finansial tapi kita juga tetap bisa menghasilkan manfaat yang besar bagi komunitas lingkungan dan sosial nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah investasi dengan berbasis konsep keberlanjutan ini menguntungkan secara finansial ya jadi kalau kita lihat dari sudut pandang investor itu tentu mereka ingin investasi mereka memberikan imbal hasil yang maksimal atau return yang maksimal jadi kalau kita lihat di data ini apakah indeks yang disusun berbasis konsep keberlanjutan itu memiliki imbal hasil yang finansial yang cukup menarik ya jadi kalau kita lihat di sini nah ini datanya itu dari thejakartapost.com ya jadi kalau kita lihat ini adalah kinerja dari tiga indeks ya ada IHSG kemudian ada LQ45 dan ada SRI ke hati jadi kalau tadi di penjelasan saya sebelumnya itu mengatakan bahwa indeks SRI ke hati itu adalah indeks yang disusun berdasarkan konsep keberlanjutan artinya perusahaan-perusahaan yang masuk di indeks itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian yang tinggi pada isu lingkungan dan sosial dan apakah mereka memiliki kinerja finansial yang baik indeks ini jadi kalau kita lihat dari sini kita lihat bahwa yang warna biru ini adalah indeks SRI ke hati kinerjanya kemudian yang orange itu adalah LQ45 dan yang warna hitam itu adalah IHSG secara keseluruhan kalau kita tahu indeks SRI ke hati ini itu dirilis di 2009 ya kalau tidak salah 2009 jadi penghitungan kinerjanya oleh dari 2009 dan kalau kita lihat memang grafik dari SRI ke hati ini mengikuti indeks IHSG ya dan bahkan kalau kita lihat di 2019 itu indeks SRI ke hati itu mencapai 173,66 persen imbal hasil yang diberikan kemudian kalau LQ45 itu 103,59 persen jadi memang sudah banyak penelitian-penelitian yang meneliti bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap isu lingkungan dan sosial atau memiliki pasukan konsep keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya mereka memang memiliki kinerja finansial yang kuat artinya bahwa mereka baru akan memikirkan peran mereka dalam isu sosial dan lingkungan ketika mereka memastikan bahwa dukungan finansial terhadap perusahaan itu sudah kuat atau ketika mereka memiliki kondisi finansial yang sudah sangat baik baru mereka akan memikirkan isu sosial dan lingkungan jadi investor juga harus melihat ini bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak akan langsung mereka ingin memiliki kontribusi yang besar bagi sosial dan lingkungan mereka akan memastikan dulu bahwa perusahaan itu memang memiliki pertumbuhan yang baik konsistensi laba sudah memiliki reputasi yang baik dan setelah itu baru mereka akan berkontribusi pada isu sosial dan lingkungan jadi inilah alasan mungkin ya menurut saya mengapa perusahaan-perusahaan yang dimasukkan ke dalam IDSSR ke hati itu lebih memiliki kinerja finansial yang tinggi mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki konsep keberlanjutan dalam aktivitas bisnis mereka itu memiliki kinerja finansial yang baik jadi di video berikutnya mungkin kita akan bahas jadi dengan fakta ini kita bisa lihat bahwa kinerja perusahaan-perusahaan yang memiliki konsep keberlanjutan dengan diukuran imbal hasil di pasar modal itu cukup tinggi jadi tidak ada salahnya juga investor individual itu mulai berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang masuk di indeks IDSSR ke hati atau ESG leaders kemudian disini juga dijelaskan bahwa reksadana dengan konsep portfolio ramah lingkungan juga mengalami tren yang positif kita mengenal namanya ESG ya environmental, social, and governance jadi reksadana yang dikelola dengan berbasiskan produk-produknya itu adalah produk berbasis ESG itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik dari sisi dana kelolaan under asset management-nya ataupun dari sisi banyak produk reksadananya jadi sekarang teman-teman yang lebih suka berinvestasi di reksadana itu bisa melihat apakah reksadana yang kita investasikan itu sudah berbasis ESG jadi teman-teman bisa klik tautan yang ada di artikel ini kemudian dalam konteks Indonesia pemerintah itu sudah menerbitkan surat utang hijau ya yaitu sukuk tabungan seri ST07 yang memiliki imbal hasil 5,5% per tahun lebih tinggi dari deposito di bank kemudian Indonesia juga melakukan penerbitan surat utang syariah atau sukuk hijau senilai 750 USD dan mungkin nanti di video berikutnya kita akan bahas mengenai konsep surat obligasi yang berbasis keberlanjutan ya atau green bond ini karena kita perlu mengetahui proyek-proyek yang akan didanai oleh green bond ini jadi ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik dan bisa menambah wawasan kita bahwa ternyata pendanaan melalui obligasi itu tidak hanya misalkan untuk ekspansi bisnis yang atau yang berurusan yang finansial tapi juga pelestarian lingkungan dan seterusnya dan kita tahu sekarang mungkin akan diterapkan adanya pajak karbon bagi perusahaan-perusahaan dan itu juga merupakan isu yang menarik apakah pajak karbon ini menjadi isu yang menjadi perhatian dari investor kita mungkin akan coba bahas itu juga di video-video berikutnya jadi di video ini saya ingin menjelaskan bahwa generasi muda seperti kita yang berinvestasi di pasar modal itu memiliki peran yang baik tidak hanya dari sisi investasinya tapi juga kepedulian kita pada isu sosial dan lingkungan jadi generasi muda ini seharusnya bisa menjadi pelopor investor-investor yang memang konsen atau peduli pada instrumen investasi hijau jadi kita bisa mulai dari generasi kita untuk mulai berinvestasi pada instrumen investasi hijau dengan adanya permintaan yang banyak dari investor terkait dengan produk investasi hijau maka ekosistem investasi kita itu pasti akan memenuhi keinginan investor untuk menyediakan lebih banyak lagi instrumen investasi hijau dan dampaknya secara masa depan itu perusahaan-perusahaan di pasar modal kita itu akan memikirkan atau mengubah strategi bisnis mereka agar berbasiskan konsep keberlanjutan karena mau tidak mau kita dalam ekosistem bisnis sekarang tidak hanya memikirkan finansial saja tapi juga kita harus memikirkan sumber daya alam yang lain kemudian dampak sosial yang bisa diakibatkan dari aktivitas bisnis kita sehingga di masa depan perusahaan itu memiliki pertumbuhan yang baik reputasi yang baik keuntungan finansial yang baik dan juga memiliki kontribusi yang luas bagi sisi sosial dan lingkungan jadi tujuan dari penulisan artikel ini sebenarnya untuk menyadarkan kita semua bahwa ada instrumen investasi hijau dan kita bagi investor di generasi muda ini sebaiknya juga berinvestasi di sana dengan maksud untuk memberikan dukungan pada konsep keberlanjutan dengan tetap mendapatkan imbal hasil yang maksimal jadi demikian video kali ini mengenai instrumen investasi hijau jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa itu instrumen investasi hijau dan jenis-jenis instrumen investasi hijau silahkan dibaca di pelitian terkait atau mungkin dibaca di kementerian keuangan mungkin atau kementerian lingkungan hidup dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui indeks yang berbasis konsep keberlanjutan silahkan dibaca di website resmi dari IDX jadi demikian video kali ini terkait dengan mengapa sebaiknya kita sebagai investor di generasi muda ini berinvestasi di instrumen investasi hijau semoga bermanfaat jangan lupa berikan kritik komentar dan saran melalui kolom komentar di video ini dan kita akan kembali lagi di video berikutnya membahas kembali konsep investasi misalkan yang menarik isunya itu adalah pajak karbon kemudian green bond atau surat utang hijau dan juga membahas apakah perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan konsep keberlanjutan di dalam strategi bisnis mereka itu memiliki timbal hasil yang mengalahkan indeks-indeks yang lain di bursa suatu negara jadi kita akan bahas nanti di riset-riset dari riset-riset yang sudah ada atau dari paper-paper yang sudah terbit di jurnal ilmiah demikian video kali ini semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini tetap sehat di kondisi pandemi ini dan kita akan kembali lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati